Jangan lupa subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah memastikan anggaran rapat dan perjalanan dinas pemerintah Provinsi Bengkulu sesuai porsi. Hal ini diungkap setelah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyinggung anggaran daerah Boros untuk rapat dan perjalanan dinas. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyebut pemerintah Provinsi Bengkulu sudah menekan anggaran untuk rapat dan perjalanan dinas. Rohidin mengungkap kegiatan rapat Pemprov tak memakan anggaran tinggi karena masih menggunakan fasilitas pemerintah. Hal ini diungkap Rohidin setelah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyinggung anggaran di daerah Boros digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas. Seperti anggaran stunting sebesar 10 miliar rupiah, yang mana 6 miliar rupiah habis digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas. Rohidin mengatakan sudah menginstruksikan sejak awal terkait penggunaan anggaran khusus rapat dan perjalanan dinas di setiap organisasi perangkat daerah agar digunakan seminimal mungkin. Kalaupun ada rapat tidak pakai biaya, maksudnya rapat-rapat itu formal saja di kantor, tapi yang rapat mahal itu kan rapat di hotel. Kita itu hampir tidak melakukan itu. Jadi kalau kita pun rapat, kita biasanya di gedung daerah atau di ruang. Bergunakan aja rapat, ruang rapat, fasilitas pemerintah, sehingga anggaran rapatnya tidak mahal. Yang mahal itu tadi, tentang rapat daerah, di lapat di hotel, itu yang mahal. Selama ini kita rapat, ya hampir tidak pernah kita mengadakan rapat di hotel. Kalau Pemprov ya, paling saya menghadiri itu pun biasanya insansi vertical. Kalau rapat, kita beberapa kali bisa high level meeting, segala macam stunting. Rapat, nanti berapa kali nggak pernah kita di hotel, rapatnya di balik raya. Penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan dinilai dapat membuat program yang sudah disiapkan menjadi tak maksimal. Lucia Mengsari, TVRI Bengkulu melaporkan.